hai eh oke jad eh rasanya kalau dalam beberapa hari terakhir ini rasa lebih dingin pagi-pagi banget udah bangun belum tapi itu berangkat bu subuh pasti bangun karena yang kecil itu masih ribut nah biasanya habis bangun sebentar itu tidur lagi Oh jadi merasakan hawa dingin tapi kan ya sekarang tetap habis bangun terus tidur lagi yang tadinya enggak perlu pakai selimut sekarang harus selapis-selapis karena dingin banget dan ternyata dalam dua hari terakhir ini itu didi yang itu sudah ada embun salju udah peku itu sudah sampai minus sampai minus nah makanya aku pengen tahu nih sebenarnya kenapa kok didi yang suhu sampai minus padahal eh ini kan di Indonesia tropis ya nah makanya kita langsung nih ketatangan siapa nih Hai pas Arya timas Arya timas Arya timas Arya tim ini eh udah ada perjulukan temannya diang karena Mas Ardini dulu pernah menjadi kepala PT yang cukup lama dan sekarang kemarin-kemarin habis bikin aplikasi apa-apa telegram telegram itu apa aplikasi cuaca mendeteksi kemunculan pun es jadi bisa memantau suhu jalan bisa dipantau real-time tinggal hashtag ampun es prediksi sudah otomatis keluar caranya gimana harus mengunduhi playstore apa gimana tinggal buka di telegram kemudian ketik cuaca dieng kemudian tinggal di follow diikuti kemudian nanti ada beberapa petunjuk mau cuaca sekarang cuaca besok keadaan apografik atau gimana itu ada petunjuknya petunjuknya tinggal hashtag kemudian ditulis apa yang diperlukan itu otomatis enggak ada satu detik juga langsung keluar informasi nah itu beberapa tahun ini memang yang itu kan terkenal dengan itu memang boli-bolinya pota dari dulu coba gimana tuh kaitan dengan secara kalau sejarah embun es sudah dari dulu ya kebetulan saya beberapa pernah memawancarai Mbah Manto 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 itu ketua ada di dien itu dia cerita kalau zaman dulu sekitar tahun 60-an itu embun es itu sampai di bawah tempat tidur dia ya jadi munculnya dari tanah tapi di dalam rumah itu kemunculan dulu sampai berapa dan dia juga cerita karena dulu tahun 7080 kan mereka menanam bunga pitrem ya bunga pitrem itu bunga yang nantinya itu kita dikeringkan di eksplor ke Jepang untuk obat nyamuk biasanya mereka mengeringkan ketika ada embun es malam hari cuaca suhu dingin itu mereka itu malah enggak enggak menjual tanaman pitrem yang sudah kering itu tapi dia membakar di dekat tempat tidur ya cerita Mbah Manto cerita Mbah Manto seperti itu ketika dia keluarga itu dingin gitu ya suasananya juga dingin dia mah membakar sebagai penghangatnya bunga pitrem itu memang kalau biasanya munculnya boleh memang suhu berapa sih harus minus gitu apa gimana tidak karena kita dulu juga sempat berpikir bahwa nol derajat itu pembekuan umpun es ya ternyata oleh BMKG suhu sekitar satu pun bisa muncul umpun es teman ada syarat tertentu yaitu tidak ada amin ya kebetulan untuk kemunculan di awal bulan Juni tahun 2024 ini yang di tanggal lima enam Juni itu kan tidak nyampai satu derajat itu muncul itu satu koma berapa 1,8 sama satu koma berapa itu itu muncul walaupun tipis sih enggak setebal sekarang sekarang kan ini nah mas berarti embun es embun salju embun pupas itu sama atau beda kalau embun es sama embun pupas sama tapi kalau embun salju itu beda saya dulu sempat berpikir itu sama ternyata ketika DCF tahun 2017 kalau nggak salah itu muncul salju itu kemunculannya enggak anu jadi enggak kalau embun es kan memang embun dirubut kemudian membeku itu jadi ketika di udara seperti salju itu kan membekuannya di udara itu turun ketika DCF tahun 2017 itu turun Oh turun ya itu turun dan bentuknya beda ketika dia jatuh di tempat pada seperti satu karpet apa itu kelihatan lho bentuknya itu kelihatan dari putri-putri betul itu saat jadi bisa kayak gitu ya jadi yang maksudnya bisa itu biasanya minusnya harus ekstrim di bawah tiga baru muncul karena tahun 2015 ini juga muncul juga itu ada wartawan tahun 2017 yang bilang minusnya 15 diukur menggunakan ala pokok itu kurang tahu cuman kita dapat saksikan efeknya ke tanaman karena semua tanaman karikat di diang waktu itu mati semua ketinggian sekitar 56-67 meter itu mati oh jadi ini selain itu karena bisa merusak tanaman ya makanya silahnya upas-upas atau bisa upasnya rancun yang diberikan jadi bagi petani itu diagaman sebut berkira-kacun ya wisatawan ini sesuatu fenomena yang dicari tanya betul-betul semata uang jadi bagi sektor wisata oke lah ini bisa jadi paknet baru tapi petani Aduh gimana nih tanamannya kecuali tanaman daun bawang itu kan enggak terpengaruh itu aman apa itu bedanya maksudnya kenapa tanpa kentang ya kenapa kalau kentang tanaman kentang daun itu membeku mengering karena air yang di dalam daun itu kan terserah bawah dinginnya keluar mengering tapi daun bawang itu tetap berapapun minusnya sepertinya saya lihat di lapangan di belakang pendoposor topi temen banyak tanaman itu itu aman enggak terpengaruh nah ini kalau wisatawan ini yang mungkin mau ketinggian pengen lihat mumpul es ini itu kemana maksudnya apakah di semua diang memang ada atau memang di titik tertentu ya apakah di mana ya paling sering muncul eh di sekitar Candi Arjuna sekitar Candi Arjuna Candi Setiapi lapangan Pandawa itu yang paling sering muncul lembun es padahal itu kan lebih rendah ya masih ada bukit-bukit itu tapi justru malah itu malah dibawahnya itu ya karena kemunculan mumpul es kan terpengaruhi oleh angin juga dengan ketika sekitarnya banyak pohon lokasinya juga di lembah ya itu pergerakan angin kan lebih lebih pelan jadi lebih gampang terbentuk dan bisa juga dibuktikan ketika suhunya itu enggak enggak sampai nol ya itu biasanya kemunculan embun es itu kan di cekungan cekungan hidup lapangan itu di lapangan rumput itu kalau padang banyak cekungan hidupan munculnya sekitar cekungan itu kalau suhunya enggak enggak sampai minas jadi munculnya tipis-tipis di rumput tapi biasanya di cekungan cekungan tanah yang terhindar dari angin pergerakan angin pernah enggak yang paling ekstrim selama mungkin ketidien masih di sini jadi kalau ketidien menyaksikan langsung kayaknya dengan fenomena alam embun es ini misalnya apakah benar-benar sampai untuk berupa yang yang terekstrim mungkin yang pengalaman yang pernah melihat embun es ini dia kalau terekstrim saat kejadian belum pernah cuman efeknya yaitu pernah melihat pohon karika pohon trompet itu mati semua dan itu kejadian tahun 2000 kalau nggak salah 14-15 sampai sekarang belum pernah kejadian itu dalam artian mati kering-kering di daun-daunnya terus sampai bisa enggak sampai batangnya sampai batangnya itu sampai tanaman trompet yang biasanya di sekitar candi kan penuh tuh tanaman trompet yang bunganya warna kuning itu itu mati semua sampai ke akarnya lemasinya pada tumbuh lagi termasuk tanaman yang tahan tanaman keras itu kejadian tahun kebetulan saya pernah karena itu hal yang aneh ketika saya ke sana saya potret jadi ada dokumentasinya itu pohon karikas tinggi 5 6 7 meter itu mati sampai dari atas sampai bawah itu kering semua itu tahun tahun 2015 kalau nggak tahu di akhirnya cukup ini ya itu harus berulang-ulang sampai berapa hari Pak bisa ketika satu kali kena bisa langsung ada efek biasanya satu kali kena ketuali kalau untuk tanaman kentang ya kalau tanaman kentang itu kan tergantung umur tanaman kalau warga bilangnya kalau tanaman umur di satu dua minggu itu kan paling rentan tapi ketika sudah tua juga enggak begitu rendah tapi kalau sudah tanaman kentangnya sudah tua kemudian suhunya misnya banyak ya kalau yang kena nanti kentangnya itu sendiri yang yang kualitasnya menurun nah itu sebenarnya untuk melihat embun es dikatakanlah suhu mungkin malam hari tapi kan gelap waktu yang tepat nih untuk melihat embun es di pilihan itu sebelumnya berapa kalau waktu untuk melihat embun es paling baik sekitar pukul 6 karena iya karena kadang pukul 5 pagi pun sudah muncul tapi ya karena untuk dokumentasi foto itu kan masih gelap ya jadi kurang pencayaannya tapi kalau jam 6 itu kan saya sudah ada sehingga kalau mau foto mau melihat cara langsung itu sudah sangat jelas walaupun nanti kemu apa kemunculan bukan kemunculan bertahannya embun es itu kan tergantung suhu juga kadang sampai jam 8 itu juga mati Mas Arya ini kan biasanya di musim kemarau ini pernah nggak kejadian ada embun es di musim penghujan pernah pernah saya mencatat ada dua kali kejadian biasanya di sekitar Januari atau Desember seperti tahun 2023 kemarin itu kan muncul juga saya lupa di tanggal berapa ya sekitar tanggal 18 lalu nggak salah itu muncul suhu minus 0,7 itu si perkiraan sendiri ya perkiraan entah salah entah benar itu karena efek siklon yang angin di Australia itu tapi itu jarang tapi biasanya kejadian antara sekali di bulan Desember atau Januari biasanya kejadian setelah itu nggak muncul lagi itu biasanya memang belum muncul pagi hari ketika jam 10 malam katakanlah belum muncul atau memang sebenernya udah muncul tapi nunggu terang aja nih buat di foto-foto itu memang itu memang sudah muncul malam hari untuk membunas kalau kemunculan bisa terjadi di malam hari karena pas DCF tahun 2000 berapa ya 19 mungkin yang ada penampilan ben gugun itu kan jam 10 sudah turun sudah panggung sudah tertutupi embun es kan sehingga pelaksanaan diam manggungan cuman sepertinya dua malaku itu berapa karena tangan jari-jari dia sama senar itu kan mebeku ya dihentikan di tengah jalan sampai mebeku baik ya kan kalau kita suaca dingin kan tangan akhirnya mengkilas ya kalau nggak salah aku pas waktu itu datang juga di sana sampai beberapa pengunjung alami hipo itu cuma kan untungnya kan ada petugas-petugas itu jadi enggak sampai kenapa-kenapa itu sekitar jam 10 malam dihentikan namanya Arya saat salah satu indikatornya kan tadi di telegram itu bisa dipantau suhunya barangkali ciri-ciri lain tanda-tanda lain yang barangkali bisa dipantau kira-kira besok pagi ini ada embun atau enggak ada ada tanda-tanda khusus kalau tanda alam yang pasti itu biasanya pagi sampai siang sore itu cerah tidak ada awan biasanya jadi didieng didieng karena seputar di malam di banjar itu kan berawaan tapi disana kan cerah sehingga suhu didieng itu kalau sore hari jam lima sudah mencapai 10 derajat sepuluh derajat itu di tanah ya kalau di riel yang dirasakan wisatawan dan suhu udara itu sekitar matbelajat kalau jam lima sudah matbelajat kemudian kemungkinan besar paginya ada kecuali kalau ada angin di pagi hari ya karena dulu juga sempat saya mengalami jam 10 malam sudah ada embun es tapi ternyata di sekitar jam 2 jam 3 itu angin besar sehingga embun cair semua jadi embun air tidak jadi itu kan angin menghangat atau gimana sepertinya kenapa akhirnya akhir membatalkan umum karena angin kan membawa membawa suhu apa ya yang dingin tuh akhirnya keluar lu enggak sedingin ya memang belakangan ini memang untuk di kien juga menikmati-kien juga menjadi apa ya banyak set awalnya nyanyi pengin melihat fenomena awam karena langkari karena ini di trope negara tropis cuman ada sejanya mudah mudah es gitu ya terus ini juga apa aku jadi penasaran eh ini hanya di seputaran di yang atau di daerah-daerah dataran tinggi lain dengan pergunungan lain ada juga ada saya kadang mengamati ketika eh kadang cuaca cerai itu sejauh ya jadi untuk kejadian kemarin tanggal berapa yang embun es kemarin dari kami Rabu itu kan di Bromo juga muncul biasanya Bromo berbarangan dari Bromo surya kencana itu biasanya eh gunung-gunung di Bromo di Bromo kemarin juga di karena ya saya hanya tahu dari status temen dia mengabadikan embun di pasir Bromo itu itu tipis-tipis sih tapi anda cuman memang sejauh ini yang mungkin karena lebih lebih deket dengan pemukiman ya lebih sering ciral yang di dianggitu nah ini masanya maksudnya kaitannya dengan eh embun es yang tidak keluar tidak muncul setiap hari terus gimana nih kalau untuk pusatawan yang dari luar yang katakanlah pusatawan dari luar kota dan dari kata Surabaya dari Bandung Jakarta dan lain-lain ketika penasaran ingin melihat moon sd yang itu tipsnya apa kalau untuk luar kota sulit ya kita ngasih sarannya kita nggak ada alternatif apa-apa kecuali kalau sekitar jarak 100 kilo dari diang itu masih ter masih terjangkau oleh kendaraan apa ya karena prediksi kan dari jam lima sore jadi ketika dari Semarang dari Jogja dari ya agak jauh-jauh dikit bisa miradis ratusan ilusi masih terjangkau mereka datang mengamati sore hari Wow besok ada kemuncul embun es mereka bisa datang tapi kalau dari Surabaya yang butuh berjam-jam mungkin saran dan saya lebih ya untung-untungan juga sih dibuat datang ke diang di bulan Juli atau Agustus karena hampir tiap hari muncul puncak-puncaknya yang kemarau ya biasanya bareng sama DCF juga jadi ya kalaupun enggak muncul embun esen masih banyak objek-objek lain yang bisa dihubungi di apa namanya nikmati nama saya tadi aku tertarik banget sama apa eh pantauan yang dari telegram itu itu dasar dikit itu apa terus prosesnya alatnya gitu alatnya gimana taruh gimana itu berapa akurat sih sebenarnya awalnya kita buat itu tahun 2019 itu kita idenya itu karena teman saya Hafid Aditama itu kan dia saya sering kutak-kutak gitu lah buat dia bilang kalau ada sensor untuk suhu dan kelembaban dengan udara apa lalu saya berpikiran kalau ada itu bisa dimanfaatkan untuk ini pengamatan ini gitu kan kemudian saya minta dia buatkan itu awalnya uang pribadi sih saya belikan alatnya dia mencoba kemudian saya ke modulan didieng saya kalibrasi alat saya taruh di depan kantor untuk pengamatan lebih lebih apa ya alatnya lebih aman kemudian untuk nyambung ke internet juga gampang itu kalibrasinya butuh seminggu gampangnya dulu gini jadi ketika saya naruh dua termometer satu di atap rumah kemudian satu di lapangan yang satu untuk sensor yang ada di alat itu terimakasih kemudian saya hitung angkanya tiap hari berapa selisih yang berapa selisih antara suhu di kampung di rumah dengan di lapangan terutama di rumput dah hitung seminggu akhirnya ketemu empat derajat jadi ketika suhu kampung itu suka di desa dengan keting yang sekitar 23 meter saya taruh disitu di terbuka di atas genting itu ketika suhu empat di rumput itu nol sehingga saat pembuatan alat karena peruntukannya memang untuk kemunculan lembu es suhu yang suhu di udara saya turunkan jadi turunkan empat derajat sehingga ketika aplikasi sudah nol berarti sudah ada proses pembekuan itu kemudian kelanjutan dari aplikasi cuaca di yang itu itu kan dilingkan ke Twitter hingga ketika suhu sudah 0 derajat itu otomatis ngasih notifikasi baru bulan ini dilingkan ke telegram buat telegram untuk disempurnakan lagi jika pengguna ngetik hashtag cuaca sekarang otomatis mereka dapat notifikasi cuaca sekarang cuaca saat dia ngeklik apa aja tuh di berdasarkan suhu udara suhu udara kelembapan tekanan udara kemudian grafik selama 6 jam cuaca suhu udara sama angin-angin ada sama apa namanya matahari itu aparan matahari itu Oh ya itu itu belum ada ini ini saya tanya bahas SS-SS padahalnya sebenarnya hasilnya dingin meskipun jauh dari diang tapi 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 bener-bener berapa hari ini bener-bener dingin banget ya Hai ya kebetulan dua hari ini minus sih minus yang hari Rabu minus 1,35 tadi pagi minus 1,2 Hai dua hari betul-betul tadi kedengar beberapa temen di luar kota masih panas sedangkan di diang udah minus ya memang ini luar biasa diang tapi ya bener aku ada informasi dari temen itu setiap walaupun enggak ada event di hari-hari tertentu kan enggak ada event itu homestay-homestay itu bisa sampai penuh Mas karena nunggu itu ya momen itu ya momen alami momen alami momen alami padang saya sih kadang juga Hai baca-baca komentar ya komentar nunggu senti postingan pun itu padang dia bilang lah baru kemarin gediang tapi enggak mundur pengen ada yang pengen lagi ke sana ada yang pengen tapi dia takut dingin ada yang menyarankan bawa kompor ya aneh-aneh apa nih sebenarnya sebaiknya nih sebaiknya orang yang mau melihat ini kaitannya dengan persiapan apakah memang harus bawa kompor apakah selimut dingin apa sih sebenarnya ketika mungkin kalau orang udah terbiasa mungkin dinginnya oke dinginnya asis gitu ya di sini kalau dinginnya diang yang ada saljunya yang ada suhu menunggu itu sebab sebab gambarnya seperti apa dinginnya dinginnya ya karena baru tadi pagi saya perhatikan tadi malam sih ada tiga ide sebenarnya seberapa dingin sih kamar ketika ada umpung es ternyata tadi pagi itu suhu kamar 2,9 celcius iya suhu ruangan itu ruangan dia di tempat tidur dia 2,9 itu jauh dari dinginnya AC kan minimal mungkin sekitar 16 jadi ya kalau itu wisatawan ya jelas harus persiapan nanti yang jelas japet sepatu menutup kepala dan yang kalau dia pengen jalan-jalan keliling siang hari ya siapkan pelembab karena eh apa namanya ya sobat-sobat saja kan cuacanya dia itu kering ya jadi ketika ada matahari panas kulit jelas akan terbang terbakar walaupun dingin dan udarnya kering kalau itu juga enggak pelut terbulu-bulu banget minum yang panas-panas ya ya efeknya apa itu ya biasanya karena enggak merasakan karena cuaca dingin sehingga bibir dan lidah kan lebih agak dingin padahal sampai sana sampai bawah baru terasal itu banyak kejadian sebenarnya hahaha dirasa hangat padahal panas padahal panas padahal panas baru ditaruh sebentar udah dingin hahaha dulu juga kayaknya saya pernah lihat di postingnya mas adek-adek ini seperti es balok gitu loh itu mah bisa sampai membeku seperti itu ya ah dulu saya dapat cerita warga ya ada teman itu bilang satu ember itu membeku satu ember tapi itu tahun berapa saya enggak tahu tapi dia pernah cerita karena kamar mandinya itu kan terbuka di luar maksudnya dia ya naruh ember separuh ember air itu ya membeku semuanya dulu kalau yang kemarin sih yang rame vira itu kan pipa air yang di kebun itu yang membeku yang akhirnya seperti itu ya kalau kalau itu sangat dingin aku malam pernah melihat sendiri eh truk-truk itu di tangkinya itu dibakar dikasih api dulu karena katanya kan solar solar membeku jadi gini ini ada 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 saran ada saran nih ini ini kan lagi musim korban nih jadi kalau kulkasnya penuh dengan daging enggak muat mau nyipet daging gimana taruh di lapang ada freezer freezer laksasa kita taruh jadi yang punya di punya daging banyak bisa ya penuh silahkan dibawa ke dia karena saya ada freezer laksasa ini freezer alam freezer alam tapi memang kalau misalnya suhu sampai bisa membekukan air di ember itu kan bener-bener dingin itu jadi itu di kampung saya herannya dikampung tapi dari tahun berapa saya enggak pernah menjumpai paling ini emang pernah lihat yang ada air tapi ditutupan kayak gerim itu yang akhirnya diangkat itu pernah kan ya belum begitu lama ya itu paling ketebalan 1 cm sih tapi kalau sampai saya ber beberapa centri 10 cm sih saya belum pernah Oh memang kaitannya dengan fenomena alam potes ini selalu menjadi penasaran karena memang kok bisa-bisanya ini terutama buat yang belum pernah ya pernah ngalami belum pernah datang langsung ini bener-bener menjadi daya tarik wisatawan yang terutama yang di daerah-daerah perkotaan mungkin yang daerah-daerah pantura itu oke sekarang misalnya kalau tadi untuk wilayah yang masih Surabaya susah-susah untuk menjangkau gitu kalau untuk yang masih wilayah-wilayah dekat nih misalnya kayak Kulokerto Bumen yang mau lihat pembun S ini step-stepnya gimana karena kan ya memang ada ada untung-untungan kan enggak bisa beri tapi kan masih bisa diprediksi nah ini mungkin saran atau apa tipis untuk mereka wisatawan yang puluh-puluh kalau masih seputaran Purwokerto Semarang Duh Jasi masih bisa ya ketika dia melihat aplikasi siang hari dibawah 20 derajat kemungkinan disana enggak ada awan jadi kemungkinan besoknya itu masih predisi ya karena saya amati ketika siang hari dibawah 20 derajat su-suriel yaitu udara itu kemungkinan besar paginya muncul juga muncul-muncul itu jaraknya kan lama dari siang hari sampai ke pagi hari kan masih berapa 12-an jam itu masih bisa Oh jadi ketika melihat real-time di telegram itu Oh ini spekulasi nih naik ya masih nyampe walaupun nanti semakin malam semakin prediksinya kan semakin akurat kalau masih jalan sekitar dua tiga empat jam sih masih bisa tapi resikonya ketika di jalan kemudian dia Hai kedinginan nah kalau misalnya nih di atas-atas bukit tuh kan ada bukit bahkan ada gunung perahu juga dekat situ pernah ada ada fenomena alam itu terjadi di sana ya di atas di gunung perahu atau gimana gitu ya di gunung perahu juga kadang muncul juga Oh muncul juga muncul juga kadang juga nempel di tindak-tindak itu muncul pernah saya lupa tahun berapa ya ketika suhu dingin sangat dingin ya entah minus berapa itu itu lokasi embun es itu sampai desa kepakisan terhadap karena ada teman karyawan UPT kan disana saya tanyakan ketika dia di yang sedih ini sampai enggak kesana dan dia cerita kalau kebun kentang dia juga kena embun es padahal dari di yang kan jaraknya sekitar dua kilo itu masih masih kalau sampai ke pagi berarti suruh di dianya itu turun banget ya turun mungkin sekitar minus 9 10 minus 10 itu dari anu ya termometer yang kita taruh di situ kan kelihatannya tapi ada hal-hal yang lucu itu juga ketika ada dulu saya pernah di sangkal netizen itu termometer kok ditaruh mendatar ya gitu kok kenapa enggak berdiri Oh ya dikira kalau termometer mendatar tuh air raksanya mengalir sana padahal kan enggak 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 emang dipengaruhi suhu mau dijungkir balik kalau suhunya malas tetap akhirnya gimana mau buktikannya apakah dibalik ya dikasih kita kasih keterangan keterangan kalau termometer memang enggak terpengaruh oleh penempatan dia penempatan mau mendatar mau terbalik mau berdiri itu kan enggak berpengaruh karena yang mempengaruhi pergerakan air raksanya kan suhu suhu lingkungan dia mau ditaruh mendatar atau vertikal sama saja Hai iya 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 dan ini Kak kemudian ini tahun ini udah berapa nih ada ke-6-6 tahun lalu 49 jadi untuk wisatawan sebenarnya masih masih banyak peluang ini kan baru berapa persen dan belum belum puncak belum puncaknya baru apa Juli Akses-Akses yang ini yang paling banyak jadi bagi wisatawan yang ingin kerja yang mau lihat embun embun peku masih ada kesempatan masih banyak semangat punya kesempatan kalau hari ini enggak dapat nginepnya ditambah lagi masih belum dapat nginepnya tambah lagi masih belum dapat riset lah dari kantor ini kan pas momennya libur betar lagi di beranak-anak sekolah yang sekolah-anak sekolah kalau yang udah 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 mulai dingin udah mulai dingin nanti kita cek kalau nanti kita cek kalau nanti ternyata dingin mungkin kita mau lihat nih nanti karena akan sini ke biang paling sekitar 2 jam-2 jam jadi kita berangkat jam 3 itu masih 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 cukup waktunya tapi jam-jam segitu di momen sekarang itu selimut satu lapis-lapis itu paling enak sih apalagi di yang mager lebih dingin tapi nggak juga lah kalau di 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 sana tuh ya masih eh kalau lagi musim dingin tuh ada api-api ada penghangat itu ada kompor-kompor nggak perlu nggak perlu parno banget kecuali kalau mau jalan-jalan keluar lah memang harus pakai sakit double kalau perlu mungkin itu ya mungkin apa kaitannya dengan di yang sebenarnya sih untuk dibesarkan di yang satu jam dua jam masih belum tubuh eh masih banyak mungkin potensi-potensi alam yang memang memang masih tersembunyi masih belum banyak tahu bahkan nih Mas Ariyati ini ini lulusan Anu arkeolog ya yuk betul ah dan di yang itu kan banyak banget nih masukkan suaranya masuk sih ini kan sebentar sih kita sambil akhiri kita sambil akhiri sambil apa namanya eh daripada di cut dulu kita sambil akhiri karena untuk nextnya kita udah masalah ini jadi kita mau ngulik seputar di yang potensi-potensi arkeologinya potensi alamnya wisata yang lain yang sebenarnya sangat menarik untuk dikunjungin tapi belum ke ekspor dan katanya kalau dari belanda ya di belanda itu ada banyak sekali di sana arca dan sejenisnya ya banyak sekali body yang itu ternyata banyak sekali tapi itu buat next aja oke 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 ini karena sudah mahrif mungkin gini Mas Ariyati banyak orang penasaran dengan pembunas jadi coba mungkin Mas Ariyati beri penerbangan sedikit sama Anu eh terakhir mungkin posting statement kaitannya dengan pembunas dan orang yang mau ke diang itu seperti apa coba mas Ariyati apa mungkin sebaiknya seperti apa nih kalau wisataan mau ke diang ya kalau mau melihat pembunas ya jelas harus memantau aplikasi cuaca itu entah di telekam entah di Twitter itu bisa sehingga karena dia ingin melihat pembunas sehingga kalau kesana kan bisa yuk kemungkinannya besarlah mendapatkan pembunas dan yang harus di dibawa ya jelas sepatu lah sepatu hangat jaket penutup kepala karena kalau kita jalan dirumputan dengan ada pembunasnya itu jelas kaki itu rasanya seperti ditusuk-tusuk jarum itu walaupun pakai sepatu tebal itu kadang masih terasa apalagi nggak pakai masri pakai sandal atau bahkan nanti juga membahayakan dia sendiri dan kesempatan masih banyak karena baru muncul enam kali tahun kemarin munculnya 49 kali sehingga kemungkinannya masih di bulan Juli Agustus masih banyak kemungkinan munculan pembunas jadi jangan ragu-ragu ya kita kendakan kita merasakan sensasi ke Eropa Hai Wintar Hai Kambing Wintar Dieng Wintar Dieng Wintar Dieng Wintar Dieng Wintar